Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami peserta Latsar CPNS 2019 Pemerintah Kabupaten Bekasi Angkatan 1, Kelompok 1B Dengan anggota Yang pertama Imam Munandar Puji Lestari Apiko Rizka Pipit Irawati Dan Siti Nur Sahadah Pada kesempatan kali ini Kami akan menganalisis isu kontemporer di lingkungan sekitar Dengan menggunakan analisis Fisbon tentang hoax Dewasa ini, Indonesia dibanjiri berita hoax yang meresahkan rakyat Yang ditandai oleh kebingungan dalam mendapatkan informasi yang benar Didukwa kuat dikarenakan banyaknya kepentingan dibalik kebenaran yang disembunyikan Atau pengalihan isu besar yang penting Jika tidak ada kehati-hatian Kita pun bisa saja dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut Bahkan kita ikut andil menyebarkan informasi palsu itu Tentunya ini akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah Oleh karenanya Kami sepakat bahwa hoax merupakan alat dari sebagian kejahatan data pada masa kini Dan perlu kita memiliki filter data atau informasi yang baik dan benar Sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang apa yang berkaitan dengan hoax Terlebih dahulu saya akan memaparkan inti yang akan kita bahas pada analisis kontemporer ini Dengan menggunakan mind mapping Baiklah kita mulai dari judulnya yaitu hoax Pembahasan yang kedua nantinya yaitu tentang pengertian hoax Yang ketiga tujuan hoax Yang keempat makna hoax Ciri-ciri hoax Alat penyebar hoax Contoh-contoh hoax Dan strategi penangkal hoax Metode yang digunakan Dalam analisis ini adalah metode fist bone analysis Atau yang sering disebut juga cause effect diagram Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada Dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan Dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan Bisa dilihat Sebab-sebab hoax muncul Yang pertama biasanya dikarenakan kurangnya minat baca Minumnya literatur Doktrin media yang tidak kredibel Terbangun dari permintaan kepentingan Media informasi yang komersil Insentif yang kurang Atau berkembangnya baser bayaran Maka muncullah hoax Kita akan bahas satu persatu tentang pengertian hoax Hoax adalah rangkaian info yang menyesatkan Segala informasi Baik berupa tulisan Informasi media masa Video Yang tidak ada sumber yang terpercaya Itu adalah termasuk Dalam hoax Tujuan hoax Yang pertama Membuat tidak aman Yang kedua Membuat masyarakat tidak nyaman Yang ketiga Membuat kebingungan Hoax sendiri bisa dimaknai Sebagai berita bohong Atau berita yang tidak bersumber Sementara itu Ada beberapa ciri-ciri hoax Yang akan saya paparkan Yang pertama Ciri yang pertama adalah Sumber kurang dipercaya Biasanya Banyak sekali muncul-muncul Berita-berita yang tersebar Dengan sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya Yang kedua Fotonya tidak sesuai dengan berita Fotonya A Isinya B Ciri yang ketiga Yaitu mengandung unsur Sarah Yang keempat Komentar negatif Dan biasanya Ciri-ciri yang berikutnya Biasanya berita hoax itu Minta supaya di-share atau di-viralkan Memberi penjulukan Mencatut nama tokoh yang berpengaruh Atau pakai nama mirip media terkenal Yang kelima Yaitu Tentang alat penyebaran hoax Hoax bisa menyebar melalui Dua media Yang pertama media sosial Bisa berupa chatting Yang di sana ada Situs online Facebook Twitter WA Instagram Dan lain sebagainya Dan yang kedua alat penyebarnya Yaitu media masa Contoh-contoh hoax yang sekarang sedang hangat Yang pertama kemarin kita Sempat dengar Sempat membaca Ada hoax tentang presiden keturunan komunis Dan ini biasanya Menyebar ketika Pemilihan presiden Atau Pemilihan Kepala daerah Biasanya akan muncul Untuk menaklukkan Lawan Maka dimuncullah Hoax-hoax seperti ini Dan yang terbaru Saat ini Munculnya isu Tentang Vaksin COVID yang berbahaya Padahal Padahal belum tentu Orang yang Menyebarkan Fitnah itu Sudah membaca Dengan baik Tentang apa itu Vaksin COVID Untuk Mengenanggulangi Bahaya hoax Agar kita tidak Ikut Dalam menyebarkan Hoax Maka ada beberapa Strategi penangkal Hoax Yang pertama Yaitu Berhati-hati Dengan judul Yang provokatif Berita hoax Seringkali Menggunakan judul Sensasional Yang provokatif Misalnya Dengan langsung Menudingkan jari Kepihak tertentu Isinya pun Bisa diambil Dari berita Media resmi Hanya saja Diubah-ubah Agar menimbulkan Persepsi Sesuai yang Dikehendaki Sang pembuat Hoax Oleh karenanya Apabila Menjumpai Berita Dengan judul Provokatif Sebaiknya Kita mencari Referensi Berupa Berita Serupa Dari Setus Online Resmi Kemudian Bandingkan Isinya Apakah Sama Atau Berbeda Dengan Demikian Setidaknya Kita Sebagai Pembaca Bisa Memperoleh Kesimpulan Yang Lebih Berimbang Strategi Yang Kedua Yaitu Cari Tau Keaslian Alamat Situs Laman Untuk Informasi Yang Diperoleh Dari Website Atau Mencantumkan Link Cermatilah Alamat URL Situs Yang Dimaksud Apabila Berasal Dari Situs Yang Belum Terperifikasi Sebagai Institusi Pers Misalnya Menggunakan Domain Blog Maka Informasinya Bisa Dibilang Meragukan Menurut Catatan Dewan Pers Di Indonesia Terdapat Sekitar 43.000 Situs Di Indonesia Yang Mengklaim Sebagai Portal Berita Dari 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 Jumlah Tersebut Yang Sudah Terperifikasi Sebagai Situs Berita Resmi Tak Sampai 300 Artinya Terdapat Setidaknya Puluhan Ribu Situs Yang Berpotensi Menyebarkan Berita Palsu Di Internet Yang Mesti Diwaspadai Berikutnya Perhatikan Keaslian Foto Di Era Teknologi Digital Saat Ini Bukan Hanya Konten Berupa Teks Yang Bisa Dimanipulasi Melainkan Juga Konten Lain Berupa Foto Atau Video Ada Kalanya Pembuat Berita Palsu Juga Mengedit Foto Untuk Memprovokasi Pembaca Cara Untuk Mengecek Keaslian Foto Bisa Dengan Memanfaatkan Mesin Pencari Google Yakni Dengan Melakukan Drag And Drop Ke Kolom Pencarian Google Image Hasil Pencarian Akan Menyajikan Gambar Gambar Serupa Yang Terdapat Di Internet Sehingga Bisa Dibandingkan Strategi Yang Berikutnya Yaitu Ikut Serta Dalam Grup Diskusi Anti Hoax Di Media Sosial Di Facebook Terdapat Sejumlah Fanspage Atau Grup Diskusi Anti Hoax Misalnya Forum Anti Fitna Hasud Dan Hoax Fanspage Dan Grup Indonesia Hoax Buster Fanspage Indonesia Hocker Dan Grup Skoji Di Grup Diskusi Ini Kita Bisa Ikut Bertanya Apakah Suatu Informasi Merupakan Hoax Atau Bukan Sekaligus Melihat Klarifikasi Yang Sudah Diberikan Oleh Orang Lain Semua Anggota Bisa Ikut Berkontribusi Sehingga Grup Berfungsi Layaknya Crow Docking Yang Memanfaatkan Tenaga Banyak Orang Yang Terakhir Yaitu Segera Adukan Kepada Kementerian Komunikasi Dan Informasi Jika Menemukan Berita Hoax Masyarakat Indonesia Anti Hoax Juga Menyediakan Laman Data Tuneback Hoax Dot Id Untuk Menampung Aduan Hoax Dari Netizen Tuneback Hoax Sekaligus Berfungsi Sebagai Database Berisi Referensi Berita Hoax Demikian Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Salam Saino To Hoax Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Kau